minta itu dipilah-pilah loh, ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia keadaan di hadis-hadis yang telah datang raka'a selamat menikmati dawe kanji nabi ku podo karo dawe gusti Allah gusti Allah ngentikan Al-Quran wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha apa sing diomong na Muhammadu bukan nuruti karpe diwi kabe sing diomong na kanji nabi Muhammadiku wahyu teko ngersanin gusti Allah jadi masih hadis dawe kanji nabi ku podo karo dawe gusti Allah kok kanji nabi ku alati gusti Allah sing terakhir kangkungan dani menungso tentang suargon rokok tentang ganjaran doso saat ini di ringkas dari Quran hadis wais marikus gak ono mane nabi mane baru ngenteni dino kiamat no dook tandunya koil nge neki maupun dook no RRT no lisus buak karu karuan bujat kabeh gak karuan no Indonesia bencana 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 wari wengi pesawat nubelek wengi kapal kobong ayuhko no terus-terusan gak karuan al-hadisul awal kutai hadis kang pertama kola Rasulullah SAW alaihi wa sallam gusti rasulullah ngendiko ya kulu dawe sofu Allah tambah roka wa ta'ala tambah-tambah parokailan tambah-tambah kelurani sofu Allah ta'ala yang ini kiranya hadis kutisi kancik nabi ngendiko gusti Allah da'u si da'u gusti Allah jari sofu jari kancik nabi ini pusatnya segala-galanya ini wansiatnya gusti Allah gusti Allah ngendiko matakorroba ilayyal mutakorribun bimisli adha imaftarutu alaihi matakorroba ora pepak ora gawe peparek ora gawe peparek gawe sarana marek maksudnya ilayya marang ingsun Allah sofu al mutakorribun wong kang podo marek marek kabeh wong ni kepengen parek karo gusti Allah akeh cara ni sarana ni macem-macem kaya liwat kuiritan liwat sembahyang liwat poso liwat ngaji kaya nginegi ike mak sarana supaya sampeyan isoparek karo gusti Allah luwe parke sampeyan karo Allah luwe suksesi sampeyan la sarana sing paling cepet isoparek no sampeyan karo Allah kuguna no opo gawe sarana sing ngungkuli bimisli ada ima madani ngelakoni kelakuan-kelakuan iftarotu kang majepaken sopo ingsun Allah kang majepaken sopo ingsun Allah alaihim marang al mutakorribun jadi sarana ibadah sing paling cepet isoparek no sampeyan ring Allah gaono ngungkuli ngelakoni kewajipan-kewajipan sing diwajib no gusti Allah marang sampeyan sedoyo kewajipan sing paling no mersiji iya iku sholat limang waktu bersedih no suwangi ikus gaono tandingane iku pokoknya tandingane orang ada yang paling secepet no samanpar karo gusti Allah opo iya gaono ngungkuli sembah yang limang waktu luwe khusue luwe cepete samanpar karo gusti Allah gak patek khusuk ya sudah suwe lah khusuk itu liwat latihan lah latihan khusuk caranya kaya apa latihan khusuk itu paling cepet tiap tarik nafas saman narik Allah tiap tarik nafas tiap tarik nafas saman tarik Allah gak usah ngecam cangkem perasaan hati baik didawak-dawak serut Allah bulan baleni bulan baleni khususnya api turu karum melumah wah moto diremno sampek turu tiap tarik nafas ditarik Allah ayo saman cacang kalau misah khusuk sampean maledadu sing api kelakuan ini beling-belingnya di lungo sedel ya khususnya sembeling-beling ya ayo lanang-lanang sentisi sembeling di teni ini apa turu ya ngilang nom beling gak ada ngungkuli tiap tarik nafas ditarik Allah Allah cangkem yang ngetutno suara hati langkung saya tapi aja banter-banter muda kerungu tangga nih gak usah ngecam hati tak wis cukup itu paling cepet isu ngecam saman khusuk ini lho gak ada tandingannya supaya saman cacang parkaru khusdi Allah liwat sholat limang bang itu ini poso gak usah khusuk ya khaji gak usah khusuk zakat ya gak usah khusuk tapi ini sholat dibutuh ada musad ada konsentrasi itulah paling cepet dan supaya sholat itu khusuk maka sholat alas haranas yang paling cepet dia nyamark no saman karo Allah ojo pisan-pisan sampeyan gak ngerti coro jawa ini fatihah yang sampeyan waco apa coro jawa ini bacaan-bacaan no sholat yang sampeyan waco saman mulai sholat mulai Allahu Akbar sampe assalamualaikum warahmatullahu wajib ngerti coro jawa ini kejawa ini suratnya gak bisa bimane tapi fatihahnya wajib diapa lho temenan itu nomor siji yang harus saman berhati no apa yang saman waco no juru sembahyang itu saman kudung ngerti coro jawa ini coro jawa itu macam omane yang dihargikan gunut masya Allah gunut itu yang luar biasa yang setan-setan berusaha supaya gak gunut mergok gunut itu yang luar biasa saman caranya jawa gunut itu Allah mahtini fiman adait gusti Allah kalau saman paring itu gusti katus nikah lo nabi-nabi poro diang diang sahih yang ang sal pitu dikeng kaya sunan rajat kaya sunan munang kaya abu bakar kaya umar saes itu gusti dungu kuna itu dungu yang paling manti dungu yang jalo gemah ripah loh jinawe selamat dinyo akhirat kuna tiku coro sama carak no jawa enggak percaya eman emani sampeyan menalikannya gak kunot khususnya urusan ekonomi merga urusan ekonomi ketekani bareng karmetun sinar matahari pagi sebab diserang kunot mene subuh tok kusinar matahari nik nari godong godongan iku sang ngotok no ya iku sing diara ni gelembung gelembung hawa sing urip sing disedot kabe menungso tanpa nyedot iku sing diara zat asam menungso mati sak nariko supaya cik normal dibaring klawan dungu kunot dungu tentang ekonomi wa'afini fiman afaid gusdikul saman pari jadi seger kewarasan kaduh nikol sing waras waras doyo sak terus is jadi ngelakuin sholat limang waktu iku sarana paling cepet iso nanti nus saman par karo gusd ya Allah walaya zalura leren leren al-abdu sopo kaulo yata korobu iku peparek sopo abdu ilaya marang yang sun Allah bin nawafini lantaran ibadah ibadah sunat ya sholat sholat sunat ya poso poso sunat wiritan sunat termasuk ngaji ini ya sunat yang wajib-wajib bisa dilakui sedaya kesunatannya diprakteknya gue setia Allah seneng nih sama ngelakuin sunat sunat kan gue sampaian yang paling tepat gak ada ngukul ini ngaji kayaknya ini ngaji itu ada yang ngerani wajib loh jadi maftar itu kewajiban bukan kok sembahyang posoto bahkan ngaji kaya sampaian ono daliliki termasuk wajib telok dalilil alangkap pirang-pirang tolabul ilmi Faridotun ala kuli muslimin wa muslimatin dolek ngilmu kuwajib loh Faridoh tanggune bucah lanang Islam lan bucah wedo Islam jadi sampaian termasuk ngelakuin kewajiban ladawi gusti Allah ibadah yang paling cepat bisa maraknya sampaian marang Allah gak ada ngumpuli prakteknya ngelakuin tugas-tugas yang diwajibnya gusti Allah marang sampaian diantara kewajiban sampaian harus ngelakuin ngaji kaya ini jangan dikira ini sunat loh ini wajib ya ini kapan ngaji sing wajib itu wis cukur ditambahin ngaji ngaji sunat ngaji sunat itu belajar sing kira-kira gak patik penting coro agomo kaya matematika kaya fisika lu kena apa tau kata matematika kagung nonton dunya ini saman gak bisa matematika dunya ini dipek wang Amerika termasuk mana bahasa Inggris itu termasuk sunat lu kena apa pak kok sunat soalnya ini saman gak bisa coro Inggris gak bisa dikirim no ke seluruh dunia saman tugasnya lu ayo ajak-ajak agomo ni wu coro ni wali songo dititaini temenan kumpul-kumpul ini ada acara-acara sunatan kemantenan ini sekumpul dijak moco fatihah dijak solawatan dijak tahlilan banjur dikai pengajian itu samian tugasnya wis aja ngubris mubungi kene ngurung no radio pusat di pasaku no motor geger di daerah kidulan ke diri ada radio dikeruyuk wang sampirang-pirang gara-gara ngaram no tahlilan layo ya radio radio itu oke loh radio yang dikirim itu ke daerah arab saudi disini mak ngaram no tahlilan mbok ya ngaram no perjudian gitu loh ngaram no pelacuran ngaram no gandul tau pak ngaram no tahlilan oh no eno sing turun gandul ya kamu pok tangganya gandul lah kesempatan ngomong dorenis kan wisuk ngomong dorenis buyar gue sakit sih ngomong dorenis marek-parekin eh gue jadi mau ngampek malian nanti terusnya sampai hilang mau eh walaya zalu kata uki bau ini saman terus ngaji kaya ngeki suwe suwe saman disenengi gusti Allah ayo ibadah liat ngaji cah soalnya bisunya pinter yang diulang no tugas saman bukan kok ngelakoni dewe lo tapi tugas saman ngulang no elmu sing tak ulang no ulang no seluruh dunia sopong ngerti wedok itu ada yang kirim dari Amerika ada yang dikirim dari Australia ada yang dikirim mana lo marik-marik dari India faidah ahbab tu nalik anu seneng sopong yang sun atau cinta yang sun huang abdu menungsa ni tak cintai jari ni gusti Allah lagi merugus pinter ngaji wis isong lakoni kaya apa janjini gusti Allah kuntumung ko ana sopa ingsun Allah ana sopa ingsun Allah samahu iku kang noto pengrungune abdu mau noto kupingye itu pengrungune abdu ala diasmak kang rungokno abdu bihi kelawan samahu bihi kelawan samahu menungsa ni kapal ni disenengi gusti Allah kupingye gitu loh iso ditoto gusti Allah temen sama ni sopongan aneh-aneh gitu iso kerungu omongan ni molekat iso kerungu omongan ni sunan dirajat bahkan sama iso saman kerungu dawu dawe gusti Allah siang tiaran ilham ilham ini siang rungokno bukan kuping cendelan kocomoto itu ya tapi siang rungok kuping hati tapi hati-hati loh mereka kadang-kadang jadi lingkaran setan kaya-kaya saman kerungu tapi bisian setan karena saman mulai kerungu di titik ini ya bisian hati ya kuping hati itu macam-macam loh ada bisian setan ada bisian molekat ada bisian nafsu ada bisian akal bisiannya molekat lewat akal bisiannya setan lewat nafsu tapi siang bisi menung sopongan tidak juru hati tapi ada bisian Tuhan nah ini lah yang didulai ini samaan gak teliti engkau malah dikebal balan setan akhirnya orang yang dibisi bisi tapi lingkaran setan ada bisiannya ada bisiannya itu bisian setan kaya dukun abangan ya kerungu temen kupingnya yang kaya-kaya bisi yang kaya-kaya apa ini tahun-tahun 74 bisian-bisiian setan sampai dirasani wawaknya pojuan kaya kerungu lewat latihan latihan lewat ngaji kaya-kaya ini ini sambandu mulai jadi wali negusnya Allah kuping saman pada kaya oleh SMS dikagusti Allah dikagusti Allah dikagusti Allah dikagusti Allah biar dianggap takhayul takhayul hei saya kemuni takhayul gak izin karyamu diwe aku bisa ngomong kaya presiden amerika kering haluh presiden amerika yes yes no yes no apa baiknya yes no yes no padahal nuk kono amerika nuk jene apa lagi ngomongan kaya sunan derajat singwish mati mati kan jasmani nih ya rohani naikani saya urib apa mana ngomongan ngomongan karo saya abdulqadir jelani saya bituruti caranya kaya apa supaya bisa kaya ngono perbanyak ngelakoni kesunatan kesunatan lan kewajipan ojo dilir wakno tugas sampean kewajipan lewat ngaji kesunatan lewat ngaji ike masane sampean kayak masa ngaji durung masa wiritan ya wisi di bujun di anak baru ganti lewat wiritan tapi tugas sampean tetap ngulang ya ngulang itu tingkatan paling duur loh kanjernya bingendiko juntru nge jagat itu sebab patang perkorong siji biilmil ulama siji lantarani wong sing pinter ngaji kaya sampean terus dihulangno ike nak caroh hindunya diarah ni brahmana nama loro di adelil umarok jadi ya pimpinan pimpinan negara ya sing jujur sarani kaya apa wala ni sampean jadi pimpinan negara sing jujur negara indonesia gak bujat kaya kaya ini sama izin kaya ini ngamasi televisi kaya apa kalau saling nyala sing dpr ngono iya iya sing pegawai ni ngono menteri ni ngono pisan karena jaga kpk ini tok boloni dewi ngonik kpk ini sampe selip pisan terus yang dipercaya kisopo ujat kabe negara ini ini modeli gak apa-apa sampean harus iso ngantai ni jadi pimpinan pimpinan sing jujur loro ni ku ni caroh hindunya diarah ni kesatria lo merta lu bisa khawatil agniak jadi orang sugi sing luman merga pondok ini gak di duit ya gak iso bangun lu karena negara itu butuh orang sugi sing luman terakhir orang sugi luman diarah ni apa waisya ni caroh hindunya waisya terakhir sudra sudra itu apa bidua ilfu korok gak duwe ilmu kanggo diulangno gak duwe kekuasaan kanggo sing jujur gak duwe kanggo di sedekahno duwe nime apa wiri tanah ini ngomong tasbeh terakhir eh sekutita ini temenah ini jeruan lagi wabah soroh uran dati peningale abdu peningale abdu aladzib ya besur kang ningali sopoh abdu bihi kelawan basur ini saman wujud dati wong sing diseneng igus ya Allah saman iso katok apa-apa moto ni itu bukan kok katok cagak masjid yang gede-gedi tok malik katok molekat bahkan suwesya sampai katok gusti Allah sakjani sing katok ikut dengan mata hati tapi saking terangis sampai kaya-kaya katok lewat moto pada karo sejaman si abdulqadir jela ni ada santri ni bingung kondok-kondok kanca ni aku ikut lo katok gusti Allah liwat motoku motoku katok gusti Allah gue kira gak karoan suwesya di laporo si abdulqadir jela ni bagaimana jawabannya si abdulqadir jela ni ini lo sing di karno sakjani sing katok gusti Allah bukan moto ke polo sampean tapi moto hati sampean tapi saking terangis sampai kaya-kaya moto ke polo sing katok leh ni iso ngono iso katok suwargo seurep saya katok suwargo pada karo televisi iso katok neroko lacaranya kaya apa supaya meripat saman iso katok suwargo katok neroko wong mati-mati iso diawasi ya iku liwat kaya apa saman iso jadi kekasih gusti Allah yang simpar karo gusti Allah liwat apa liwat ngaji loro wali sana ulan cangkemi abdu ala dianti kuka ngomong soba abdu bi kelawan lesan cangkem saman iso ngomong dewe moro iso moro iso moro iso kaya radio radio ku pinter iso ngaji saking apa nese ngaji pemancar wuh aku bunyi lo ngaji no radio no radio ku iso ngulang ngaji aku ngaji no televisi lho ni saman iso par karo gusti Allah ngkuh saman moro iso moro iso moro iso cangkem ini ngomong dewe khutbah ga usah kareng ngotek gini tau tako pak saman khutbah kok ga usah ngotek lho aku ni khutbah sak mah ngapi cangkem kuih cerita apa sinta wasi lho teg ga iso malahan kini malai pengajian ngotek ga iso ya sak mah ngapi cangkem itu mubi ngaji rong panggonan telung panggonan wess rong panggonan suroboya barat suroboya timur pertama suroboya suroboya ya sak mah ngapi cangkem kulu senajian singrung ada penggede-penggede profesor-profesor melangrung ada apanya nih ngkuh cangkem itu bisa ngomong dewe nah nanti ngomong sama belajar hasilnya belajar kesuain caranya kaya apa pak supaya cangkem bisa ngomong dewe disetir gusti Allah ayo ngelakoni ibadah wajib ngaji ibadah sunat ya ngaji lia-lianya ditambahan baik waya daulan tangani abdu ala liyap tisu biya kan gerak supaya abdu biya kelawan yadahu tangan singgisa nulis tangan singgisa cukukur kukur ini sama par karu gusti Allah yang gerak na tangan sampean ya gusti Allah ya ampuh ya ampuh mau nulis disapa kaya sampean kaya ini nah kaya apa gerak tangan itu digerak na jendenge sung-sung karu otot otot melayu pusatnya na jantung sampean sung-sung melayu pusatnya na utak sampean jantung melayu nering utak panik pedot kena diharani setruk no utak sambung gelumbangi karu pemancar pusat yang diharani illallah gusti Allah gusti Allah gusti Allah nge pemancar jumlah sangang pulau songo macem-macem pemancari gusti Allah sampean kaya radio opo jari pemancar muni opo wari jalaulan sikilnya abdu ala tiamsi kang melaku sopa abdu biha kelawan rijelen jadi gusti Allah bakal noto sikil sampean ya termasuk ditoto gusti Allah omayadoh nok buju negoro tengah jaten pisan lah kok bisa ngeluyur moro-moro ring pondok kene mondok nok kene tadi bucah pinter ngaji jajal kok mana gak sikil oleh pitulung gusti Allah ngeluyur ring di ring gandul datal apa? datal toak huyar iku arani sikil ditoto setan tangan disetir syetan moto disetir syetan dah ayo saya kemratek hadis itu ini liwat ngaji 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 ini hukume wajib gangguni sampean min al bidaya lil ghozali so kitab bidaya ketu imam ghozali rodiya Allah an al hadis susani utai hadis kedua nabi nabi ngaji nabi sallallahu alihi wasallam yagulullah ta'ala ngendiko so bu'allahu ta'ala lho hadis ku cimane gusti Allah ngendiko wes di titik ini sito iki iki pusat segala-galanya sama sukses isombuk teknologi ga sukses ga isombuk teknologi ini gusti Allah ngendiko ana inda dhuni abdi bi kita ini temen ini sito ini sama ini so dati wali nih gusti Allah ga iso meraktekno iki sama dati bu hajingan tengik ga iso meraktekno iki ana utai ingsun Allah gusti Allah ngendiko aku jari gusti Allah iku inda dhuni abdi manut marang penyanane kauloku bi marang aku marang ingsun gusti Allah ngendiko aku iku manut marang penyonone menungso marang aku ini kaya barang-barang gampang tapi angele setengah mati ya pada karusa itu televisi apa jari ini gelombangi radio apa jari gelombangi ini di petek persada yang mau ngaji di petek persada yang mau ngaji di petek prameswara yang nyanyian sampean kudung ngerti gusti Allah ngendiko lo aku selalu manut apa yang jadi penyanane kaulaku marang aku nyanyi itu perasaan hati loh ini sampean nyanyi elek di gusti Allah yang ngendiko yang ngendiko padahal salpan nilpun di pelacur ya hasilnya jawabannya di pelacur tapi ini sampean nyanyi apik di gusti Allah jawabannya apik sampean saya iku latihan nyanyi gusti Allah di lantaran mondok aku mesti pinter pinter itu pemancari gusti Allah yang diharapannya ilmu pemancari ilmu akan gak sambung ring sampean ditoporin ditopor penangkap sampean yang diharapannya utek di belakang utek ada jeninya akal-akal penerimane gusti Allah malik bisa pinter gak karu-karuan sejek kalau sama nyanyi elek ya orang mondok bisa apa paling-paling juga bisa apa temen sampean mereka pemancari gusti Allah yang diharapannya almudzilu jadi orang asor sinari merah ring sampe goblok mondok pitul kurtaun fatih HPK apal dan nyanyi elek jadi hadis iku ya iku sudah dihukum gak karu-karuan metu teko kata-kata ana indahun ni abdibi ya sampai kini mutus no oh ternyata lah kok agomo iku noto api iku ya apa ini sama niatnya api hasilnya api sama niatnya elek hasilnya ya elek jadi kanya nampil iku limri imanawa ayo sama niat selamatan dengan tujuannya supaya cik duhur suargo ini ya oleh suargo saman selamatan dengan tujuan cik laris bakso ni ya bakso ni mali laris ini gak selamatan saman selamatan dengan tujuan mbah ni singwis mati cik oleh ganjaran ya mbah ni oleh kiriman ganjaran iku termasuk urusan jiruan tuh ni sampean temen-temen aku ngomong ini ngerti berarti calon ini pinter ni aku ngomong ini saman pelongak-pelongak berarti calon goblok sampean di angen-angan di wolak-walik di waco di angen-angan dahwe kandina dahwe gusti Allah ana indahun ni abdibi gusti Allah ngerti aku selalu manut oposing yang dia di kemantepan sampean marah aku gusti Allah lo singhendiko eh ke PR sampean tuh di angen-angan dipikir khususnya lanang-lanang temen-temen calon presiden calon bupati, calon menteri iki dewolak-walik dewe iki sumberi segala ilmu yang bakal saman duwini no kata-kata ana indahun ni abdibi tulis yang goblok di nobaku ini terus di angen-angan bisa dati sembarang kali sampean wes gampang ni kaya mau nilpon ni kok boleh jari nomor ini nilpon riomah aku kudu nomor riomah aku saiku urusan gusti Allah juga begitu ojo pisan-pisan sampe nyono elek renggusti Allah sampe ngkudungo iso mandi mergo kata-kata ana indahun ni abdibi dungo gak mandi ya gak kira ketompoy gak kasil temenan urusan abdibi lo wana utai ingsun Allah ku ma'ahu sartane abdi ini ada karo nalikane iling soba abdi ini ingingsun Allah loro gusti Allah ku bakal kumpul karo wong sing iling mara Allah paduka radio ini dipetek muni gak dipetek gak muni ini saman iling gusti Allah gusti Allah iling sampean iling itu sambung gelombangnya supaya iling sampean kudu zikiran zikir paling top gak ada ngungkuli la ilaha illallah la ilaha illallah hatian nganggur-nganggur sing seneng zikiran gak usahakan ya dikordinir makmudin kesuen pegel la ilaha illallah pindah Allah 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 biasa ilaha illallah nganggur cangkem zikir jaru tapi ini Allah Allah cukup ati supaya apa saman si sambung gelombangnya karo Allah misalkan diwajib no dewe lah aku sedihno sepungnya ikudu zikir la ilaha illallah pegel 5EE Allah Allah pindah rombol ewe diwajib no dewe sopum ajib no ga awa sampean dewe cik gelem ratek no supaya saman cik iso jadi wong parakaru Allah ini saman parakaru Allah kuping sambyan iso kurungu macem-macem moto saman iso katok macem-macem ayo tangan sikil saman ditotogus ya Allah sedoyo liwati zikir supaya geleng zikir bareng-bareng dikoordinir ini ada kumpul-kumpul dijak tahlilan kapan geleng wong di ayah paciran geleng zikiran ini gak dicat tahlilan ayo kan ini gak ngaku jalan sederakas tapi wong paciran mau dikumpul gak moro kadang moro gak geleng meneng gak geleng cemwe cang kemik lau potah sama ngegedeng tahlilan tahlilan itu coro jawa ini mojolah ilaha ilallah setan setan kebangetan hirungoknya hadisoknya kabeh jangan dibuat main-main pokoknya saman wajib iso nirok naku mojo awas kare ga iso itu gak nanti semua ga iso yang mau ngomong wana agen misu aja kapok wana agen 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 bingung faizah zakaroni fa'in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fa'in zakaro lamun zikir sopo abdu zikir sopo abdi ya kaulamuni yang ingsun Allah fi nafsihi yang dalam atini abdi zakartuhu mongko zikir sopo mongko eleng sopo yang sun Allahu yang abdi eleng-eleng fi nafsihi in dalam that thing sun Allah ini sama zikir nganggu ati betul-betul Allah Allah itu sambung zikir sammen karu zhati gusti Allah tapi ini sama zikir nganggu cangkem ya iso munggah tapi gak sama iso merasu jadi ini ya prakteknya dikiru sing 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 coro undang-undangnya ini sama lali dikir la ilaha illallah la ilaha illallah eleng sapi eleng wadus eleng piti jeneng alam dunya terus no la ilaha illallah la ilaha illallah eleng suargo eleng rokok eleng ganjaran eleng dunya apa eleng sikso itu namanya alam malakut alam dunya alam malakut alami molekat terus no la ilaha illallah la ilaha illallah sama eleng gusti Allah tok iku jeneng alam jabarut iku saman pindah Allah 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 tapi pindah Allah Allah nis alami alam jabarut saman nis koyo koyo ga ono soposo wanya eleng ala tok tapi gak suwe lo gini gini ga ono jam-jaman paling menitan kadangnya sak menit aduh pitik kudurung tak pakani medun mane la ilaha illallah la ilaha illallah eleng piti eleng suargo eleng rokok terus no la ilaha illallah eleng Allah tok bandek Allah 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 tarik nafas seru tuh lalimaneh yongan itu kelari iku sing jarani yamukol libal kuluk gusti Allah sing noto ati sing molak malik jadi tingkatan ngisar alam dunya tingkatan tengah-tengah alam malakut tingkatan paling dur alam jabarut alam duhan sing roh sampeyan dewi merko sing kerasa no sampeyan sedoyo tapi di praktek nonok pondo alon-nalon sampe iso tapi roto-roto sama dikiri alam apa ye alam dunya eleng pacari eleng mbokne eleng kucingi eleng waduse eleng sarapani akun delok calanang-lanang sarapan kok kue no wak katok enok goni berugal-berugalan durung dibangun ya misok enok pinggir luar dibangun ngisore tabe kanggu bucah lanang-lanang supaya cek sarapan gak kepanasan nanti dibantu negara gak dibantu-bantu nanti dibantu diw2 di banyu aja bangunnya banyu ini luarib bangunnya cepet sekebaran gak ada hutan luarib sih setengah mati galonan ya ayo bendino kemerubut gak karuan wain zakaroni lamu zikir sopa abduni ing ing sun allah vimalain ing dalam kumpulani poro menungso vimalain ing dalam kumpulani molekat vimalain dalam kumpulani molekat sing ngarep menungso sing uri molekat khoirin kang loe bagus mindum tinimbang malain sing ngarep moyo mindum tinimbang kumpulani menungso mau nek samban gelem zikir bebarengan kumpul-kumpul karo konco sing diharani tahlilan konco dikumpul no dijak bareng bareng moco la ilaha illallah dijak bareng bareng moco Allah Allah subhanallah walhamdulillah moco fatiha moco kulhu falaknas gusti olongan danirin para molekat jari no hadis sohehe molekat o nendawuh gusti jelokan nah awak mau ngomong akak cocok karo kenyataan ini nopo gusti menungso menungso kok iso gelem kumpul mikir mara aku iling mara aku jelok kumpul sak kancane wasinan molekat molekat seksenan molekat siap gusti no hadis kutsi no hadis lio soposing kumpul ono ingkono panggungan molekat iya laro cekot cekot oh jadi gede gede nola gusti olong gak kira ngurusi sampe ngonong-ngon itu itu njerok njerokan hukum suhasin dah sampean ngeluh itu kok harus biasa sih njerok gak iso urusannya gusti olong ngonong-ngon lo gak usah angil-angil terjumpa ini kapan sampean wadaan wadaan keli banyak gak iso ngeri ngonong rai sampean kaya cek loh si jemane ini ono untu ono operasi loh saya kake loh sikil dihijali sikilnya wong lio singwes mati ada cawes isong wong gerci itu sisong tadi ono suang sikilnya pedot itu ngeri ngonong mati yang cocoknya diketoknya disambung iso wisan dokter pinter malahan itu lah itu kan hukumnya sejauh ditakon hukum wiskatoknya kaya opa api kaya opa yungun wailah munda ngelundasi wadukaru kini mbare agrindo mampu wadus itu patang ulan wiskene di sembelih dengan cara kaya pitik potong ngonong wong lah hukumnya bagaimana kala untuk korban dia jauh kakean rangkem wong ga iso kok hukum barang ditakon hukum kena takorin pondok kena sing penting isong gede kena wadus patang ulan lus gudi kaya wadus umur rong tahun ikuis iso saiki yang sayang negara di kandani katiru ngokno osenane umekar pdw negara jaman pak harta kucahyo honori pelita rencana pembangunan rencana pembangunan sampe 15 20 tahun yang akan datang saiki gak kok nanduri saiki nyaluk panen saiki gaar mikir no 5 tahun yang akan datang eh salah sampean dili wong DPR sing sampean coblos sing ngamai duwik yako oleh-oleh buha jingan tengik ngamai duwik di coblos sing salah sampean namun sangpean Terima kasih.